Intro Welcome Sobat Renur, selamat berjumpa kembali di channel sederhana saya ini ya Sebelumnya kita pernah membahas tentang istilah bitmap dan vektor Pada materi pengenalan teknik dasar tracing beberapa waktu lalu Sebenarnya apa sih bitmap itu? Makhluk apa sih? Hehehe Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini ya sob Cus Gambar bitmap adalah gambar yang terikat resolusi Karena mengandung jumlah piksel yang tetap Gambar dengan format ini akan mengalami penurunan kualitas atau pecah Bila diperbesar dengan jumlah piksel yang melebihi jumlah piksel aslinya Karena komputer harus mengisi informasi yang hilang Boleh dibilang, gambar bitmap merupakan gambar asli dari representasi sebuah obyek yang nyata Sebagai contoh, ketika kalian melihat sebuah foto Kemudian kalian zoom sampai full atau mentok Pasti akan terlihat bagian-bagian foto tersebut berubah menjadi kotak-kotak kecil dan buram Nah, itulah yang disebut dengan titik piksel pembentuk dari sebuah gambar yang akhirnya disebut sebagai gambar bitmap Sebagai contoh, coba lihat gambar ini Pada awal membuka akan terlihat sempurna ya Nah, sekarang coba kita zoom sampai full Perhatikan dalam foto tersebut, sekarang ada perubahan bentuk Perubahan itu seperti penjelasan tadi ya Yaitu titik piksel pembentuk dari sebuah gambar Jadi, seperti layaknya benda-benda di sekitar kita ya Jika benda tersusun atas partikel-partikel kecil hingga akhirnya membentuk sebuah benda Maka, gambar bitmap pun demikian Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya Yaitu tentang vektor Vektor ini merupakan kombinasi dari titik dan garis Yang kita rangkai menjadi aneka bentuk sesuai yang diinginkan Jadi, bisa dibilang vektor ini adalah objek gambar yang kita buat melalui rangkaian rumus matematika tertentu Untuk menciptakan ukuran resolusi yang lebih besar Yuk, kita buat perbandingannya melalui contoh berikut ini Perhatikan, di sini ada dua buah file Yang pertama adalah bitmap dan yang kedua adalah vektor Coba tebak, manakah yang berbentuk vektor dan bitmap Kita zoom ya Kita lihat Ternyata yang sebelah kiri adalah bitmap Kenapa? Sewaktu di zoom, karena dia pecah Perhatikan sebelah kanan Kita zoom Semaksimal mungkin Dan dia tidak pecah Berarti, sekarang kita tahu bahwa yang sebelah kanan ini adalah vektor Nah, sudah tahu kan sekarang tentang istilah bitmap maupun vektor Gambar vektor memang sangat diperlukan dalam dunia desain grafis maupun percetakan Karena memang resolusinya yang sangat besar Dibutuhkan di berbagai media apapun Terutama advertising ya Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini Jangan lupa, jika ada pertanyaan terkait beberapa materi yang sudah pernah dibahas Agar ditulis saja dalam kolom komentar di bawah ini ya See you and goodbye